Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Strabis dimanapun Terjumpa lagi bersama saya Kang Ahro Di Inspirasi Bersama Kang Ahro Kali ini Kang Ahro kedatangan tamu yang sangat Inspiratif sekali, seorang Owner atau seorang Pengrajin Kopi, dimana Dengan satu kreativitas, Kopi ini bisa diangkat Menjadi sebuah Inovasi yang dirasa Dan segala macemnya, kali ini saya bertemu Dengan Kang Teguh Assalamualaikum Kang Teguh Alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan Kang Teguh Ini Kang Teguh ini punya produk Kopi dari Kopi Arabica Papandayan Kopi ini mungkin Akan menjadi suatu trendsetter Buat Kang Teguh sendiri Nah ini kira-kiranya inspirasi apa Dari Kopi Arabica Papandayan Yang bisa diangkat, karakternya Seperti apa dan mungkin Prostek pengembangannya seperti apa Dan proses selama ini Sehingga Kang Teguh terinspirasi untuk Buat bisnis di Kopi ini seperti apa Terinspirasi dari banyaknya kopi di Garut Pak Multi pariatas Di gunung Pak Jadi Jadi identik dengan Garut ya kalau Papandayan Papandayan Garut Papandayan Garut Dan kira-kiranya Karakternya seperti apa ini Kopi ini sehingga menjadi Anda terinspirasi dan punya ide Mengembangkan kopi ini Karakter kopi Pembandayan sendiri Di sini karena tingkat HCT-nya itu enak Kemarin juara di luar negeri itu Karena tingkat HCT-nya itu lebih balance Kalau boleh tahu tingkat HCT itu seperti apa? Asam Tingkat asamnya Jadi aman ya ke lambung ya Aman ke lambung Karena diproses dengan benar Jadi tidak sehingga tidak menimbulkan Jadi kebuatannya dan kelebihannya Kopi ini aman buat lambung Aman buat lambung healthy Healthy ya Dan kopi ini punya aroma-aroma Yang barat kali seperti apa bisa diteritakan? Kebetulan kalau Papandayan Garut itu Lebih ke frutinya Pak Ke frutinya Ini kopi ini telah menjadi Sebuah ide bisnis buat Anda Dan ini menjadi sebuah Sesuatu yang tidak ada Dan tidak orang yang bisa sama Seperti ini Ciri khasnya seperti apa ini kopi ini? Kebetulan kalau kopi di kedai saya Ataupun keunggulan kopi Garut? Ya kopi ini Kopi Papandayan ini Kopi Papandayan ini Karena keunggulannya itu Di kata situnya Spesiality-nya itu mantap Spesiality mantap Spesiality-nya mantap Seperti ini barangkali ya? Ya Wah Dari aromanya sudah sangat luar biasa ya Sangat menyingat sekali ya Dan bisa membedakan kopi dari yang lainnya seperti apa? Yang bedanya sama kopi lainnya Bedanya itu aroma Dari aroma Apertise-nya Apertise-nya Ya Gitu ya Ini ekspansinya seperti apa? Kopi yang Anda buat ini? Kita bikin Di lain spesial ini ya Inovasinya ya Inovasinya kita bikin menu-menu yang sesuai dengan asal negaranya Asal negaranya? Ya inovasi dari luar kita adopsi dengan pakai bean-nya kopi Garut Boleh tahu dong prosesnya seperti apa nih Kang Teguh? Proses dari pada penggilingan terus penyaringan sampai menjadi kopi yang siap kajikan seperti apa? Kebetulan kalau saya menjelaskan lebih jauh karena di hulu karena saya bukan pemain hulu Pak Ya Bukan pemain proses Ya Karena saya lebih di Dari penikmat kopinya maksudnya Ya ya Proses menikmati kopinya? Proses menikmati kopi itu tergantung Ya Tergantung gimana si penikmat itu berkeliling mencicipi kopi-kopi yang ada di Indonesia Sehingga menemukan karakternya masing-masing mbak Oke Saya sangat merasa ini sekali ya dari aroma kopi ini ya Ini ada tambahan-tambahan tertentu? Gak ada Itu pure Arabica Pure Arabica nya sendiri Ya pemirsa dimanapun Jadi inspirasi ini sangat begitu penting ya Jadi kopi ini mempunyai ciri khas yang orang lain tidak punya gitu ya Sekarang pengembangannya sudah seperti apa kopi ini? Sekarang kita sudah packaging pak Ini packaging? Ini packaging ini sudah export juga Woy Sudah export pak Ya Oke Dan ini saya lihat juga Anda juga sudah menjualnya di kedai sendiri ya Ya Di kedai sendiri Bagaimana nih? Biasanya karakter konsumen favoritnya banyak yang mana nih? Yang paling recommended? Yang recommended sih pepandaian Yang pepandaian Di antara gunung-gunung yang ada di Garut tuh seperti Talagabodas, Gunung-Gunjul Dibuat juga? Dibuat juga? Dibuat juga pak Jadi kita ada single origin Per month-nya Per bulannya Oke Nah saya ingin juga banyak tau nih kopi ini yang paling ini ya Paling memberikan sekali buat Anda manfaat gitu ya Dari awalnya dulu Anda ingin punya minat di bisnis kopi ini apa? Seperti apa? Saya minat usaha bisnis tuh karena di Garut banyak sekali kopi Banyak sekali kopi ya sangat Jadi peluangnya mungkin melihat peluang disini sangat besar Ya betul Dan sekarang orang meminati kopi ini menjadi sebuah kayak sebuah trend gitu ya Betul Sari khas dari hobinya masing-masing Ini yang sangat penting bagi kita Inspirasi ini perlu kita bangun dan tentunya dari secangkir kopi Dari sebuah kopi kita menikmati sebuah kopi ini menjadi sebuah nilai seni juga ya Buat kita sekalian Inilah pemirsa Strabis dimanapun Semoga ini menginspirasi dan dari sebuah menikmati kopi ya Di sebuah image menikmati kopi kita bisa mengembangkan inspirasi Mengembangkan dengan usaha bisnis yang lebih menjanjikan Terima kasih Kang Teguh Semoga sukses dan acaranya membuat kopi ini lebih kreatif lagi Terima kasih Sama-sama Sama-sama Tetap di Strabis TV Terima kasih